Halo, selamat datang kembali lagi dengan aku Roma di Cerita Roma Di video kali ini aku bakalan buat tutorial gimana kita pemula cara buat bulu mata yang badan Nah, aku juga paham banget buat pemula itu kan pasti sulit untuk membuat bulu mata palsu Jadi disini aku mau buat tutorialnya buat kalian sebagai pemula gimana caranya buat bulu mata palsu Agar awet nempel di mata selama kita menggunakannya Kalian gak mau kan waktu kita lagi pake terus ada acara kondangan atau acara apapun itu tiba-tiba bulu mata palsunya lepas Kalian mau tau caranya gimana supaya bulu mata palsu kalian gak mudah lepas? Ini dia caranya Sebelum itu aku mau minta like-nya dulu dan jangan lupa tinggalkan komentar dan jangan lupa lagi subscribe Tanpa berlama-lama lagi ini dia videonya Bahan yang kita butuhkan yaitu bulu mata palsu dan si lemnya Ini aku pakai yang ini Kalian bisa beli ini itu di online shop juga ada Aku belinya yang sekitar 5 ribu kurang lebihnya Dan dia ada dua warna Lemnya itu ada warna hitam dan ada juga yang warnanya putih Aku pilihnya yang warna hitam karena nanti akan ditimpa dengan eyeliner kan Jadi biar lebih nyatu aja sama warna eyelinernya sama-sama hitam Jadi ini si bulu matanya kita keluarkan dulu Kita ambil Lalu kita lem dengan si lemnya ini Ini harus hati-hati banget ngeluarinnya karena dia itu kayak banyak gitu kan Sedangkan kita butuhnya sedikit Lalu kita langsung aja oleskan di pinggiran ini Nah jika semuanya sudah terlem Jangan langsung ditempel ke kulit Jangan langsung ditempel di bulu mata kalian Tapi tunggu agak sedikit kering Supaya dia lebih Nempelnya lebih lama Karena kalau masih basah itu dia berlepotan dan Enggak lengket dengan sempurna Jadi ini kita tunggu agak sedikit kering dulu Agak ditiup-tiup Baru nanti setelah itu sudah agak mengeras Baru kita tempel Biasanya sih aku tiup-tiup kayak gini Kayak lagi ulang tahun Ini adalah satu tips Supaya bulu mata palsu yang kalian pakai itu awet Jadi kalian pakainya itu Jangan waktu si lemnya itu masih basah Biarkan si lemnya itu agak sedikit mengering Baru digunakan Itu tipsnya Cara mengetahui si lem ini sudah agak sedikit kering atau belum Itu kalian tempelin aja ke tangan kalian Kalau si lemnya sudah tidak menempel lagi di kulit Tandanya sudah hampir kering dan ini bisa langsung kita tempel Kayak gini Nah ini sudah tertempel Tapi kalian harus tekan-tekan lagi Supaya dia menempel dengan sempurna Udah deh jadi Nah supaya kalau dia biar kelihatan rapi Kita harus timpa si garisnya Garisnya si bulu mata ini dengan Eyeliner Sebelumnya ini aku sudah pakai eyeliner Cuma supaya garisnya itu gak kelihatan Atau tempelan si bulu mata itu gak kelihatan Kita harus timpa lagi dengan eyeliner Supaya kelihatan sempurna Jadinya kayak gini Terus untuk yang satu lagi Lakukan dengan hal yang sama Seperti tadi Kita kasih rambut Oh udah deh Jadi Dua-duanya begini Gampang banget kan buatnya Sekian video aku untuk tutorial cara pemasangan bulu mata palsu Semoga video ini bermanfaat Dan buat kalian yang belum bisa pasang bulu mata palsu Bisa segera pasang Kalau video ini membantu kalian Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya Bye